hai hai misalnya kadang ada temen-temen yang ingin nyobok nasi goreng siapa males keluar tinggal didatangi yang jualan gitu aslinya saya salah tiga kota tinggal pindah saya apa ya November awal ya besok-besok kalau misalnya gitu tadi bingung sih Pak baru awal-awal pesen kan Tidak cantumin nober BN Bapa nggak apa ya apa ya Pak Oh iya paling deket-deket sini ya Pak ya tapi berarti hera cuma salpeng-salpeng di situ ya Pak oh iya Oh berarti masih daerah-daerah sini ya paling jauhnya ke arah ke sana kemana Pak maksimalnya Oh berarti ya masih deket-deket sini terus ya misalnya udah jauh-jauh tapi yang pesen cuma berapa porsi gitu ya percuma di bensini juga ya Pak iya 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 aku masih hebat bisa habis kurangnya aku masih ha selamat menikmati oh tapi mantap gitu ya pak oh keliling juga perumahan wahid yang mana pak perumahan wahid yang mana nanggulan itu ya ada lagi oh iya oh tangsi pernah ya pak ya oh jangan-jangan dulu saya pernah beli juga sering dipanggil iya kalau yang dipanggil itu kan ada teman-teman yang berjain di saya pernah sih kayak liquidity haunya kayak gitu berarti bapak eh kalau ada acara saya sering dipanggil sih tapi kalau bensinnya buruk oh iya sih iya sih ini pulangnya kalau ke sana kan lewatnya eh eh parnal eh iya Oh iya nek karena seberang sama itu aneh apa namanya full petang ya iya iya yang ditakuti sekarang bukan sekretannya tapi orangnya nah ini dulu ke sana yang sering beli banyak video yang tinggi oh yang tinggi iya oh oh iya oh iya langsung borong itu loh teman-teman kembali lagi dengan aku di david 13 seperti yang kalian lihat tadi aku udah beli mie goreng sebenernya mau belinya nasi goreng sih nah tadi aku mau beli nasi goreng tapi udah abis sebenernya dulu aku udah pernah nyobain nasi gorengnya tapi nggak sempet kerekam karena habis pulang latihan ngeband dan langsung pengen lapar dan pengennya nggak keganggu dengan nge-review-nge-review dan seperti ini penampakannya nasi gorengnya eh nasi gorengnya lagi mie gorengnya nih ini dia itu ada pakai pakai bakso atau apa ya tadi ya dia antara pakai bakso atau oh eh ada dua di sini ada tiga kondimen malahan atau empat kita lihat aja di sini ada telur ada ayam ada bakso kayak ada kekian capcai gitu dan juga ada eh gini aja biar nggak biar pas ada telur ada bakso ada ayam ada kekian ada sayur nanti kita hitung aja ada berapa aku bingung kalau udah lapar kayak gini wow ini tebak harganya berapa ini lebih 12 ribu segini nih sebanyak ini 12 ribu kadang nanti ada yang bilang emm kayak gini emm gimana ya kayak wah mas itu di tempat saya emm 8 ribu lebih banyak lagi ya ini kan kita lihat aja dari daerah sini 12 ribu segini dan datang ke rumah itu udah enak banget dan udah murah banget dan kita cobain gimana ya dia itu bumbunya kayak bawang itu kerasa kerasa gurih terus dia itu tipul bakmi yang pakai apa namanya pakai emm saus aku lupa doa kita doa doa aja nah mari kita makan dan cheers emm dia itu walaupun bakmi yang emm pakai kuah tapi nggak menghasilkan kuah tapi cuma gimana ya kayak dia cuma sekedar dikasih kuah biar nggak basah biar kering-kering banget gitu aja dia kayak ada kesan kayak dikasih mericanya gitu tapi nggak begitu tebel nah ini kita cobain emm tepung tepung goreng alias kekian atau bakwan atau lainnya ha kalau menurutku ini bakmi yang cenderung lebih kemanis tapi dia gitu cuman ya kayak masih ada gurihnya juga tapi kadang kalau kalian tahu kalian nyobain bakmi jawa gitu dia lebih cenderung kemanis tapi kayak begitu gurih tapi ini mungkin lebih ke arah Surabayaan tapi disesuaikan dengan lidah orang Jawa Tengah yang dimana dia manis tapi masih ada gurih-gurihnya gitu terus pelurnya juga nasinya lumayan banyak bukan yang sebagai pelengkap aja tapi sebagai gimana ya ya banyak gitu terus kondimen-kondimennya nggak pelit seharga Rp 12.000 ada palsanya juga worth it sih jadi juga aku udah izin ke bapaknya kalau mau pesen gitu yang daerah Kepulatan Semarang atau Selatan Candirejo kalian bisa WA tapi katanya bapaknya kalau yang jauh dan juga nggak dipercayai gitu bapaknya bakal nolak bakso baksonya juga terasa gimana ya kayak bakso yang biasanya kalian buat bikin sop gitu baksonya kayak gitu yang kayak bakso terasa sapi dengan mie yang sepanyak ini kalau aku video sampai habis bakal lama banget dan gitu aja teman-teman terima kasih udah nonton dan jangan lupa support UMKM Lokal ya 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 ya